Pemirsa ditegah kemunculan berbagai jenis kue kekinian yang saat ini menguasai pasar, ternyata masih ada kue tradisional yang keberadaannya masih eksis. Salah satunya adalah bika bakar. Proses pembuatannya yang unik serta rasanya yang asam manis, menjadi ciri khas bika bakar hingga tetap disukai peminatnya. Beragam kue tradisional ini termapang di etalase milik Etikus Hendang Caniago, salah seorang penjual kue di Kelurahan Pasar Maga, Madayalik Natal, Sumatera Utara. Di antara deretan kue tradisional ini, ternyata ada satu yang legendari serta unik dalam pembuatannya. Ya, namanya adalah bika bakar. Sesuai namanya, kue ini dibakar dengan bara api yang sangat panas. Awalnya adonan kue bika bakar yang terbuat dari tepung beras, gula merah, barutan kelapa, pusat pisang abon yang tumbuh halus dan dicampur air secukupnya didiamkan selama satu hari. Setelah terjadi fermentasi, adonan kemudian dimasukkan ke dalam piring seng yang telah dilapisi daun pisang. Adonan ini kemudian dibakar di bawah bara dari sabut kelapa hingga masak. Pembuat dari apa itu? Makanya ada manis dan sasam gitu? Oh, dari pisang, gula, tepung, kelapa. Meski proses pembuatannya terbilang sederhana, namun nyatanya dalam sehari Etik bisa menjual 120 porsi bika bakar dengan harga Rp 5.000 per porsinya. Dari Madayalik Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hucin Lubis, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!